Intro Halo saya Suparman, saya guru berbudi bersama Ini Budi Saya akan berbagi tentang beat dan byte Oke, pernahkah kita ke toko handphone? Kemudian misalnya ada niat ingin beli handphone baru? Langsung bertanya ke penjualnya Kok ada handphone RAM 1GB enggak? Atau yang lebih tinggi dari itu ada enggak? Oh ada pak, mau beli berapa? Mau borong semua? Lalu kemudian apa sebenarnya RAM 1GB? Seperti kita tahu RAM adalah Random Access Memory Sementara 1GB itu adalah satuan data dalam komputer Komputer sekarang tidak hanya sebatas monitor kemudian ada CPU Bukan, tapi komputer sekarang sudah menjelma menjadi jajit yang ada di tangan kita Ini juga bisa dikatakan sebuah komputer Apa fungsinya RAM 1GB? Jadi perlu kita ketahui RAM itu Random Access Memory Jadi fungsinya adalah menyimpan data Semakin besar satuannya, maka semakin besar pula atau semakin banyak Kita bisa menyimpan data di dalam sebuah komputer atau handphone Tapi sering terjadi buat orang awam Itu tidak bisa membedakan mana sebetulnya yang lebih besar 1GB atau 1GB? Karena sebenarnya keduanya berbeda Kali ini saya akan menjelaskannya Pertama-tama kita harus sepakati bersama 1 byte itu sama dengan 8 bit Kemudian meminjam tangga dari matematika Kalau kita tuliskan Seperti ini Kalau dari satuan bit ke kilobit Itu dibagi 1024 Sama juga ketika kilobit ke megabit Megabit ke gigabit Gigabit ke terabit Terabit ke petabit Itu dibagi 1024 Tapi kalau misalnya dari bit ke megabit Berarti dibagi 1024 Kemudian selanjutnya dibagi 1024 Kalau notasinya itu naik Itu dikali 1024 Misalnya Dari kilobit ke bit Itu berarti dikali 1024 Dari megabit ke kilobit Itu dikali 1024 Kalau dari megabit ke bit Itu berarti dikali 1024 Dikali 1024 Contoh soal Kita punya angka 10 byte Perlu kita bedakan antara bit dan byte Selain tadi Konversi angkanya Itu penulisannya juga berbeda Kalau bit itu b nya kecil Sementara byte itu b nya besar Kembali ke soal Ada soal 10 byte Sama dengan berapa bit Berarti 10 Dikali ketentuan yang tadi Dikali 8 Hasilnya adalah 80 bit Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi Adik-adik sekalian Atau bapak-bapak sekalian Tidak bingung lagi Untuk membeli handphone Atau membeli sebuah komputer Memilih RAM yang besar itu Seperti apa Kalau di dusnya dituliskan B nya itu kecil Hati-hati Itu berarti bit Kalau bisa jangan dibeli Ganti yang byte Pastikan benar-benar 1 gigabyte Demikian video tentang bit dan byte Sampai jumpa di video ini Budi selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax